Hei, balik lagi di channel Tukang Review Di video kali ini kita ada di Greenview Cibinong Ini lokasinya strategis banget Dekat dengan tol Cibinong, tol sentuh sirkuit Dekat dengan PMD Cibinong, Mall CCM Dan dekat dengan Pakansari Ke Depok juga deket ya? Oh, ke Depok apalagi, deket banget Untuk fasilitasnya disini ada taman bermain anak Ada musholah dan masih ada yang lainnya juga Untuk keamanan di rumah ini pun itu 24 jam Dan juga ada area komersil di depan perumahannya Untuk lingkungannya pun sudah rame banget Dan sudah banyak yang huni Seperti apa rumahnya? Ikutin terus Nah, sekarang kita udah ada di depan rumahnya Ini ada di belakang Rumahnya ini dia punya tipe di 36 meter persegi Dan luas tanahnya di 90 meter persegi Dimensinya ini di 6 meter Lebarnya panjang ke belakangnya di 15 meter Dari fasadnya udah cakep banget loh Atapnya dia sudah model plana Model plananya bertingkat Yang sebelah agak tinggi Yang sebelah agak turun Turun lagi ke bawah Itu ada dak-dakan beton kayak gitu ya Melingkar ya? Melingkar ke bawah Dan dia panjang sampai ujung Turun lagi ke bawah Yang menarik dari rumah ini Itu tembokannya nih Lihat nih Bentuknya kotak-kotak nih Ada tali airnya Itu pemanis dari rumah ini Ditambah lagi jendelanya yang gede-gede banget nih Yang artinya pencahayaan yang masuk ke dalam rumah bagus banget Nah, sini ada carportnya nih Carportnya ini cukup nih Untuk satu mobil nih Ini luasnya di 3 meter x 4 meter Pake rabat beton ya? Pake rabat beton Tali airnya ini udah gede juga kan Yang pastinya rumah kalian tidak mudah tergenang Di sebelah sini ada taman Luasnya di 3 meter x 3,5 meter Luas ya? Luas banget lah Nampaknya kan tanaman-tanaman pohon-pohon kayak gini kan bagus Gitu kan? Nah, sebelah sini nih Ini yang tadi tembokannya nih Lihat dulu sedikit Tuh, temboknya udah kotak-kotak pokoknya manis banget Nah, di bawahnya ada teras Terasnya ini dibentuknya panjang Walaupun memang luasnya cuma 60 x 3 meter panjangnya Tapi masih bisa disimpan ini ya? Buat bangku, meja gitu Iya, bener Bisa ditaruh untuk bangku, meja, santai Untuk menikmati suasana di perumahan ini Sini ada pintu Pintunya ini udah pake double-tech wood Oh, kerennya pintunya, cakep ya? Cakep juga nih, handlenya juga cakep Penasaran sama dalemnya? Kita lihat Assalamualaikum Hei, ada tamu Hei, ada mas hari nih Hei, ini bener-bener lega banget pada saat kita masuk Punya lebar 3 meter, panjangnya di 5 meter setengah Oh, tapi itu ada dapur di sini? Iya, ini dapur ini Oh, konsepnya kalau dibikin interior open space ya? Bisa juga bro, kalau misalnya beli rumah di sini Itu di sini living room nih Di sini pake partisi Oh, iya Jadi terpisah sama dapur Jadi lebih private Untuk lantainya Ini sudah pake granit 60x60 Ditambah ada pelinnya di pinggir Tapi ya Manis Manis Ini lampunya udah downlight loh Udah downlight ya? Tuh, udah downlight dia Oh, dikasih list pelapon juga ya? Iya, pinggirnya juga pake list pelapon Bener Jadi rapih pelaponnya Tingginya berapa sih? Tingginya ini kurang lebih di 3 meter setengah Ini tinggi banget loh Yuk, sekarang kita bahas ke bagian kamar pertama nih Nah, ini kamar utama atau master bedroom Dia luasnya di 3 meter x 3 meter Nah, ini jendela yang tadi di luar Ke arah taman nih Ada banget udaranya Ini ditutup gini juga ada Apalagi dibuka Gitu kan Tinggi pelapon sama ya? Tingginya pun sama 3 meter setengah Lantainya sama Pake granit juga Lampunya juga ada downlight Mantap pokoknya Ini juga nih Bentar Ini pintunya Oh, ini aluminium sama Nah, ini pake double take wood nih Kamar juga Oh, ininya double take wood Double take wood Pusennya Aluminium Oke Mantap juga Disini ada kamar mandi Jadi posisi kamar mandinya Tengah-tengah antara 2 kamar Kita lihat kamar mandinya Ini luasnya di 1,5 x 2 meter Keramik dindingnya dia setengah tembok Tidak full ya? Tidak full sampai atas Cuman kan memang segini juga ini udah manis banget Ditambah ini udah ada closet duduk Ada shower Masuk dikit Disini ada Washtafel Yuk kita lanjut ke kamar kedua Kamar kedua nih Ini ukurannya agak kecil Dari kamar pertama Ini di 3 meter x 2,5 Cocoknya untuk kamar apa coba? Siapa? Cocoknya untuk kamar siapa? Kamar anak kan? Pastinya Anak siapa? Anak orang lah Anak siapa kek gitu kan? Yang beli rumah ini? Iya yang beli rumah ini Kayak gitu Nah ini ada jendela Jadi setiap kamar ada jendelanya Enak ya? Enak banget lah Pencahayaannya? Pencahayaan banyak Banyak banget Tingginya sama? Tingginya sama Lantainya pun sama Oh iya cuma satu lagi Kalau untuk kamar dia gak ada plinnya Oh gitu? Ya jadi untuk living rumah jatau Ruang utamanya Kayak gitu Yuk sekarang kita ke arah belakang Sebelum ke arah belakang Ada jendela disini Di dapur pun ada jendela yang masuk ke halaman Enak ya Kalau masak di area sini Ini kan karena menyatu ya Dengan ruangan utama Jadi gak ngebok Gak ngebok Ya maksudnya gak gitu lah Pokoknya hawanya keluar Atau asap Jadi biasanya Dikasih Hexos Hexos Ini gak perlu hexos ya kayaknya Simple tapi Bagus ini Tinggal di desain ya Mantap Tinggal di desain Sesuka hati Ini juga pake Apa nih granit ya? Ya untuk meja dapurnya Ini udah pake granit nih Lindingnya pun sama Pake granitnya Sampai sini Mantap ya Sekarang kita ke arah belakang Cuman Apa ada orang? Gak ada Oh gak ada ya? Oh iya Bapak doang dari tadi Silahkan masuk Disini ternyata Masih dikasih granit Bro Sampai sini Suka hati lah ya Iya Jadi living room Jadi gede Gitu kan Mantep nih Untuk tambahan Service area juga Bagus banget Apalagi luasnya ini Ternyata Berapa bro? Itu di 5 meter Kali 6 meter Wih Gokai satu rumah Pengen tau info Lebih detail rumah ini Itu bisa cek kolom deskripsi Disitu ada more info ya bro? Ada Ada more info Diklik aja Dan untuk Para developer Yang mau bekerja sama Penjualannya Dengan Unara Realty Sama Di more info juga Diklik aja Oke Kalau gitu Dekan review Amit Tentu diri Assalamualaikum Sampai jumpa